Ke Polres Sumedang mengajak puluhan tukang beca untuk sahur bersama pagi tadi. Kegiatan tersebut merupakan upaya Polres mendekatkan diri dengan masyarakat. Selain itu juga salah satu sarana untuk mengimbau para tukang beca menaati aturan berlalu lintas. Untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, Polres Sumedang sahur bersama para tukang beca di Taman Telur Sumedang. Kegiatan ini merupakan upaya kepolisian untuk mengimbau para tukang beca agar menaati aturan lalu lintas. Beca merupakan alat transportasi yang banyak digunakan masyarakat kelas menengah ke bawah dan seringkali membuat kemacetan di jalan raya. Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo mengungkapkan, ini salah satu pendekatan yang dilakukan Polres Sumedang untuk menarik hati para abang beca agar menaati aturan lalu lintas. Kita berikan, apa namanya, imbuan-imbuan kan tukang beca jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan arif beca kemudian nanti tidak mematuhi aturan lalu lintas gitu kan. Nanti juga bikin macet, nah itu yang kita imbu supaya tetap mereka mencari nafkah tetapi dengan tetap memperhatikan lalu lintas. Sementara itu menurut salah satu tukang beca, ini merupakan kali pertama diadakan di Sumedang. Kegiatan ini diikuti setidaknya 30 tukang beca yang sering beraktifitas di malam hari. Diharapkan para tukang beca dapat mencari nafkah dan tidak mengesampingkan keselamatan. Apalagi banyak tukang beca kayu yang berganti menjadi beca motor.